Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita buka pelajaran kita hari ini Dengan bacaan basmah dan doa belajar bersama Bismillahirrahmanirrahim Rahi tubillahi robba wa'il islami dina Wa'il muhammadin nadiya wa rasulah Rabbi sidni ilma wa'il suqni fahma Amin Apa kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah Alhamdulillah semuanya sehat ya Hari ini siapanya kehadir? Hadir-hadir Hadir semua ya? Hadir semua Oh ya sebelum kita masuk pelajaran Lebih baik kita sebagai kita apa Membaca Al-Quran bersama-sama Kemarin sebelumnya membaca surat apa ya? Atak asur Hari ini Al-Ma'an ya? Iya Ayo kita baca Al-Ma'an bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ar-ra'ayka al-lazi yufadibu bididid Fadarik al-lazi yadukul yakin Wala ya huddu ala ta'amil miskin Fawailul ilmu salim Al-lazi nuhuh im-zaum Al-lazi nuhuh yura'una wa yam na'u nalma'un Alhamdulillah kita sudah membaca Surat Al-Ma'un bersama-sama Ada yang Ada yang tahu Apa makna Surat Al-Ma'un Apa arti Surat Al-Ma'un Mbak Zulfa Apa makna Surat Al-Ma'un Belum siap Iya Al-Ma'un itu apa ya Tentang pertolongan jadi Tentang orang miskin juga kan Kalian tahu apa pentingnya Membaca Al-Quran Tadi kita sudah membaca Al-Quran Ya da'at pahala Selain itu Iya Iya petunjuk Ya Al-Quran itu petunjuk yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk disebarkan kepada umatnya Dan untuk membawa kita Dari kegelapan Dari kebodohan Menuju Apa ya Cahaya Menuju cahaya yang terang Ya seperti itu Ya hari ini Kita akan mempelajari Tentang Tentang meniti hidup Dengan kemuliaan Kita Kita harus Apa ya Mempunyai ahlak yang mulia Mempunyai ahlak yang baik Ada tiga ahlak yang baik Yang akan kita bahas hari ini Yaitu Pengendalian diri Perangka 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 baik Dan Uhwa Ada yang tahu Apa pengendalian diri Kontrol diri Ada yang tahu Pengendalian diri Yaitu Menahan diri dari segala perilaku Yang dapat menurutkan diri sendiri Dan juga orang lain Seperti sifat serakah Atau tamat Jadi kita Harus bisa Mengendalikan diri kita Agar apa ya Kita Agar kita Tersesat gitu ya Agar Misalnya kita Diberi makanan Yang banyak gitu kan Terus bisa kita Gak bisa Mengendalikan diri kita Akan makan yang banyak makan Terus sampai kita Kekenyangan Sampai Apa ya Gak kuat Ngepengapain gitu Kita Kita juga gak boleh Bersifat tamat Seperti itu Ayat 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 Mari pengendalian diri Yaitu Di belakang baca kan Bismillahirrahmanirrahim Innalladhina amanu Wahajaru Wajahadu Bi'amwalihim Wa'anfusihim Fisabilillahi Walladhina awam Wa nasaru Ula'ika ba'duhum Awliya'u ba'du Walladhina amanu Walam yuhajiru Ma'lakum Min walayatihim Min syai'in Hatta yuhajiru Wa'inim tasarukum Fid dini Fa'alikumun nasaru Ila'alakumi Bainakum Wa'binahum Misako Wa'allahu Bima ta'amaluna Basir Yuk Sekarang kita baca bersama-sama Surat Al-Anfal Ayat 72 ini Ms. Selamat Bum Kizami Osama Wa'ar Bismillah Adh across Assam selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati